menceritakan kisah saya dari awal untuk sampai monetisasi semenjak saya monetisasinya itu lama sangat lama teman-teman makan waktu mencapai dua tahun teman-teman karena kenapa sampai dua tahun baru saya menyajukan monetisasi saya diterima oleh pihak YouTube dan Google Adsense karena jumpa lagi teman-teman saudara sobatku semuanya apa kabar semoga kita semuanya kabar baik sehat dan suka cinta biasanya saya buat video proses panen sawit tapi buat video panen sawit karena sementara waktu ini saya memutuskan untuk berhenti panen karena mata apabila saya bekerja panen sawit selalu masuk sampah atau orang dimana menggunakan kacamata perundung mata tapi saya tidak biasa Hai kita sebagai manusia ada benda yang masuk di mata memang sangat-sangat risih dan sangat tidak bagus teman-teman apalagi kalau sebagai pekerja sawit way apabila kalau kotoran sawit masuk di mata sangat sakit teman-teman dan panggung tinggi dari stok sendak dan sekarang itulah saya buat video ini agar bisa melanjutkan konjen yang sudah saya buat channel ini teman-teman biar channel ini selalu ada saya upload video teman-teman karena masih juga panen sawit tapi masih di sawit yang menunggu sawit pohon pendek kalau pohon tinggi itulah ketoran masuk di mata tidak bisa saya ingin mau menceritakan kisah saya membuat konten di YouTube ini sampai disetujui oleh pihak agung-agung sedang YouTube teman-teman tapi itu butuh proses yang sangat lama dan sangat menalahkan awalnya saya buat video saya bisa di sini saja teman-teman tampil di YouTube saya pun ingin seperti itu juga buat video upload ke YouTube ya gitu-gitu saja biar ada channel gitu semakin lama-makin lama sepertinya semakin ingin menjadi kreator di YouTube seluruh masa itu saya belum ngerti namanya monetisasi saya sepikir saya sudah upload video nanti banyak video sudah tapi saya mengikuti aturan-aturan dan sebagai kreator YouTube apabila mau mendapatkan gaji dari YouTube atau Google CC harus di monetisasi dulu sampai masanya untuk saya adukan monetisasi tapi sebelum kita lanjut nah tinggal ya tombol subscribe tulisan subscribe-nya di bawah jadi ini biar saya tampil bersama buat konten punya 1000 subscriber 4000 jam tayang Hai mencari 1000 subscriber 4000 jam tayang ini sangat sulit teman-teman memang sangat sulitnya luar biasa dengan teman tapi saya tidak berputus asa karena saya terus belajar karena kita hidup manusia ini tidak ada yang instan semuanya butuh proses jadi saya menjalani ketika sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gini dan saya ajukan monetisasi bermasalah saya tidak tahu lagi harus bagaimana saya ajukan ditolak terus ditolak terus dan saya cek dan saya cari cari tahu bagaimana mengatasi semuanya itu sampai saya tanya di ada satu teman bos saya saya tidak tahu keberadaannya dimana dan saya tidak tahu tempatnya dimana dia yang mengerahkan saya salam bosku salam untuk keluarga semuanya bosku eh terima kasih atas bantuannya semua semoga Tuhan berkati bosku atas arahan dan dukungan akhirnya saya diterima sebagai akun eh apa namanya konten kreator bosku terima kasih bosku atas dukungannya Tuhan berkati sekali lagi dan nah ketika saya ajukan monetisasi bermasalahannya adalah akun saya bermasalah itulah penyebabnya sehingga 2-2 tahun baru saya dapat monetisasi video dan saya diterima di menjadi kreator YouTube masih ada lagi butuh proses kehidupannya tapi ya namanya kita tetap berusaha dan pokoknya kita tetap semangat dan optimis dan menjalani aktivitas atau membuat konten di YouTube ini dan nah sekian sudah video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menghargai teman-teman dan saya mohon maaf untuk para seniorku semua eh saya mohon maaf karena saya membocorkan nah ini untuk penonton kalau saya ada kata-kata yang salah saya mohon saya mohon maaf dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya salam sukses selalu dan salam damai sejahtera Oke terima kasih sudah menonton jangan lupa ya tekan like komen dan dan subscribe-nya teman-teman Oke terima kasih terima kasih terima kasih